Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada cacing tanah An earthworm circulates blood to its organ through blood vessel Kita tahu bahwa sistem peredaran darah pada cacing tanah itu sistem peredaran darah tertutup Sehingga darahnya itu mengalir pada pembuluh darah It has three main organs like blood, blood vessels, and the aortic arcs or heart like a human heart Jadi ada tiga bagian utama dalam sistem peredaran darah pada cacing tanah Yaitu darah, pembuluh darah, dan juga jantung The fibers of a heart-pumped blood into the dorsal and ventral blood vessels Jadi jantung pada cacing tanah itu terdiri dari lima bagian Dimana akan memumpah darah ke bagian atas tubuh dari cacing tanah Dan bagian bawah dari tubuh cacing tanah The dorsal, upper side, blood vessel carry blood to the front of the earthworm's body And the ventral, lower side, blood vessel carry blood to its back Jadi ada yang namanya dorsal, pembuluh darah dorsal, sama pembuluh darah ventral Bedanya kalau pembuluh darah dorsal berarti mengalirkan darah Dari jantung menuju ke tubuh bagian atas Sedangkan kalau pembuluh darah ventral berarti pembuluh darah yang mengalirkan darah Dari jantung menuju ke tubuh bagian bawah How about it? Do you understand?